Menjadi sangat terkenal dan mahal karena prosesnya yang tidak biasa Yaitu biji kopi yang diambil dari sisa pembuangan hewan luak Keterbatasan biji kopi luak tentu membuat hati Pembuangan dia... Apa... Tai... Najis Terima kasih telah menonton Halo guys, jumpa lagi di reaction video kita Terima kasih banyak-banyak kepada kawan-kawan yang sokong dan support Selalu video kita like, komen ya Terima kasih banyak-banyak Kepada kawan baru, ini adalah anak saya, Abel Abel And welcome to Filipino Channel Hari ini kita menonton Diam-diam menghanyutkan 10 penemuan Indonesia yang mendunia Nombor 4 sedang kalian pakai Oh, sedang pakai Mungkin baju ataupun makanan begitu kan Mungkin lah Ini di-upload oleh Angka & Data Channel Oke guys, itu link dia ada di description kita So, tolong subscribe di channel dia ya Jadi, kita dapat belajar sedikit sebanyak ya Oke Kita teruskan videonya In 1, 2, 3 Halo, halo, hai Sahabat Angka & Data Siapa bilang negara kita tercinta Indonesia tidak memiliki penemuan atau inovasi yang hebat dan mendunia? Ternyata sumber daya manusia Indonesia tidak kalah unggul loh dengan negara lain Bahkan sejak dahulu kalah Buktinya, ada penemuan asli Indonesia yang sudah mendunia Sebetulnya ada banyak sekali penemuan asli Indonesia yang sudah sangat terkenal secara internasional Oh iya, penemuan yang dimaksud tidak terbatas hanya pada penemuan di bidang teknologi saja ya Dari 10 penemuan asli Indonesia yang mendunia ini Pasti banyak dari antara kalian yang sering menemui hal ini di dalam keseharian Nah, penemuan asli Indonesia ini pasti akan membuat kalian bangga Nah, berikut ini 10 penemuan asli Indonesia yang telah mendunia Langsung saja Langsung saja 10. Konstruksi Cakar Ayam Penemuan yang satu ini diciptakan oleh Prof. Dr. Insinyur Sediadmo pada tahun 1961 Fondasi Cakar Ayam hampir kita temui di setiap pembangunan konstruksi-konstruksi pembangunan Baik dari skala kecil seperti rumah sampai skala besar seperti pembangunan jalan layang Wah, ini pun saya selalu buat Memang kami buat begitu Oh, rupanya dari Indonesia Wow, mantap Penemuan asli Indonesia yang satu ini tentu bisa kita temui sehari-hari Siapa sangka, ternyata penemuan ini memang sangat berguna dalam ilmu teknik siping Karena akan membuat bangunan yang memiliki model fondasi cakar ayam lebih koko dan stabil Wah, dari Indonesia pula ini style 9. Helm Pendingin Inovasi yang satu ini diciptakan oleh Linus Nada Pradana Dia menemukan helm pendingin saat usianya baru menginjak 14 tahun Linus menyabat medali emas dalam International Exhibition for Young Investors di Bangkok, Thailand, pertengahan 2012 Linus unggul dari 261 peserta lainnya pada kompetisi itu Teknologi helm pendingin yang diciptakan Linus berasal dari gel, sodium, polyacrylate Yang biasa ditemukan di popok bayi, lalu ditempelkan di sekitar helm Linus dikabarkan sedang mengembangkan helm anti-begal yang mungkin banyak dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini 8. Kopi Luwak Kopi Luwak atau dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan nama Cat Poop Coffee atau Caifit Cat Coffee Sudah diakui sebagai salah satu jenis kopi termahal yang pernah diproduksi Satu cangkir kopi luwak asli bisa dihargai 500 ribu sampai 1,5 juta rupiah Kopi luwak menjadi sangat terkenal dan mahal karena prosesnya yang tidak biasa Yaitu biji kopi yang diambil dari sisa pembuangan hewan luwak Keterbatasan biji kopi luwak tentu membuat hak Pembuangan dia, apa, tai, najis Kenapa? Macem pelik Malah tapi, macem pelik Padanya melambung, namun tetap dicari oleh para pecinta kopi 7. Sepeda Polygon Sepeda merek Polygon yang mungkin kita miliki di rumah ternyata merupakan penemuan asli Indonesia loh Polygon sudah mulai memasarkan produknya sejak tahun 1997 di Asia Tenggara Ciri khas sepeda Polygon tentu saja rangkanya yang terbuat dari baja dan aluminium Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun mengelola industri sepeda di dunia Polygon kini sudah membuka cabangnya di seluruh belahan dunia termasuk Australia, Eropa, dan Amerika Siapa sangka, ternyata perusahaan sebesar Polygon berasal dari Indonesia ya 6. Rendang Makanan terenak dan terlesat di dunia versi CNN tahun 2017 ini sudah tidak perlu diragukan lagi kehebatannya Makanan khas tanah Minang ini memang mudah membius siapa saja yang pernah mencicipinya Wajar rasanya bila rendang menjadi perbincangan dunia Rendang menjadi perbincangan dunia setelah berhasil menang dari 35.000 vote dari polling yang dilakukan oleh CNN Memang ini rendang ini banyak orang mau tiru, bagaimana mau masak, cara-cara dia Tapi buli tiru, tapi tidak sama masakan sama orang Indonesia Untuk meranking makanan terenak di dunia, kita sebagai orang Indonesia patut bangkani dengan kemasyuran rendang 5. Arisan Mungkin sahabat angka dan data akan tergelitik dengan penemuan asli Indonesia yang satu ini Hayo, siapa yang suka ikut Arisan? Arisan biasanya identik dengan ibu-ibu atau ajang kumpul bersama dengan keluarga besar Yang rutin dilakukan setiap beberapa bulan sekali Tetapi, jangan salah ya sahabat angka dan data Banyak ahli yang mengatakan bahwa Arisan ternyata lebih dari sekedar budaya Melainkan sebuah bentuk sistem ekonomi microfinance Arisan sendiri berjalan seperti sebuah sistem ekonomi kecil Dimana para anggotanya melakukan sistem simpan pinjam secara bergilir Komponen 4G LTE Untuk penemuan yang satu ini diciptakan oleh Hoyrul Anwar Seorang dosen pengajar Institut Teknologi Bandung Beliau memiliki hak patent teknologi 4G berbasis OFDM Atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing Hak patent ini yang kemudian menjadi salah satu komponen teknologi 4G yang kita rasakan sampai saat ini Sempat ada polemik apakah Hoyrul Anwar adalah penemu 4G atau bukan Namun, beliau sudah memberikan penjelasannya bahwa yang ia temukan dan miliki hak patentnya adalah Salah satu komponen pembentuk jaringan 4G LTE Sedangkan, 4G sendiri terdiri banyak komponen dan instrumen untuk membentuknya Tiga, sistem irigasi subak Di posisi ketiga ada penemuan yang telah mendunia yang berasal dari Indonesia Ini di Bagio City di Manila ada juga begini Rice Terry Sesto Rupanya dari dorang itu teknik itu Dari dorang Sampai sekarang itu teknik Cara tanam padi yang bertingkat macam tangga itu Memang berkesan Indonesia yaitu sistem irigasi subak Buat sahabat angka dan data yang mungkin pernah jalan-jalan ke Bali Dan melihat undakan sawah bertingkat di sepanjang pedesaan Bali Pasti pernah melihat subak ini deh Sistem irigasi atau pengairan sawah ini memang asli dari pulau Dewata tersebut Bahkan sudah diakui sebagai warisan dunia di Nesko Subak adalah sebuah sistem organisasi petani Bali Yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan Atau irigasi sawah secara tradisional Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana Jadi, subak bukan hanya tentang pengairan Tetapi juga tentang penyelarasan antara manusia dan alam Dua, tempe Ayo, siapa dari antara sahabat angka dan data yang suka makan tempe Apalagi tempe goreng Makanan khas masyarakat Indonesia yang satu ini memang tidak perlu didagukan lagi kepopulerannya di seluruh penjuru Indonesia Hampir seluruh lapisan masyarakat menyukai tempe sebagai pilihan lauk sehari-hari Tetapi, siapa sangka kalau penemuan masyarakat Indonesia di bidang kuliner ini Sudah sangat mendunia Tempe sudah diakui publik dunia sebagai makanan murah Namun memiliki gisi yang sangat tinggi Bahkan sudah ada padanan kata bahasa Inggris untuk kata tempe Yaitu tempe loh guys Bahkan tempe populer di negara sakura, Jepang Satu, celengan Pigibank atau celengan babi yang biasa kita miliki di rumah untuk menabung Ternyata peninggalan asli kerajaan Majapahit loh Siapa sangka tempat sehari-hari kita menyimpan uang ternyata penemuan asli Indonesia Walaupun para alih mengatakan bahwa celengan babi kemungkinan tersebar di beberapa peradaban lain Namun salah satu celengan babi tertua yang pernah ditemukan berasal dari kerajaan Majapahit Indonesia pada abad ke-14 Ya, sahabat angkeran data Itulah dia 10 penemuan asli Indonesia yang mendunia Wah, bangga ya Nah, itu dia guys yang 10 penemuan di dunia dari Indonesia Yang mendunia memang macam itu tapak BIM itu Semua-semua ini memang guna itu strategi Pigibank Macam mana mau kasih kuku itu tiang-tiang pembangunan atau rumah-rumah Sangat berguna semua Daripada Indonesia pula Wah, baru saya tahu Mantap, mantap Oke, sampai sini sudah lah begini Dan ya, saya harap kamu ada belajar sikit-sikit di video ini Jangan lupa ya, subscribe Original video ada di description kita guys Jumpa lagi See you till next time Terima kasih Bye bye Terima kasih